Nah gak cuman bikin cantik dan juga bikin bling-bling begitu kan, ternyata banyak juga perhiasan yang punya manfaat untuk kesehatan. Nah klaimnya mulai dari meningkatkan daya tahan tubuh, meregenerasi sel yang rusak, meningkatkan konsentrasi, sampai meredam radiasi dari gadget. Wah tapi beneran gak ya perhiasan ini bisa membawa manfaat untuk kesehatan kita? Kita denger yuk apa kata ahlinya. Inliners memakai perhiasan atau aksesori seringnya untuk membuat penampilan lebih menarik. Tapi sekarang perhiasan dipakai tidak hanya untuk penampilan, tapi juga dianggap bisa menyehatkan tubuh. Inliner pasti udah sering dengar, tertarik atau bahkan sudah pakai nih perhiasan kesehatan yang sekarang marak di pasaran. Ada yang berbahan silver, bioglas, juga batu germanium. Semua memberikan klaim menggiurkan, mulai dari meningkatkan daya tahan tubuh, meregenerasi sel tubuh yang rusak, meningkatkan konsentrasi, sampai meredam radiasi dari gadget. Walaupun harganya tidak murah inliners, bisa mencapai 1.600.000 per item, banyak loh yang rela merogoh kocek demi merasakan manfaatnya. Contohnya Daneka, ibu dari tiga anak ini mengaku ia sekeluarga mempunyai kalung masing-masing satu tiap orang dan selalu menggunakannya setiap hari. Ya selama ini pokoknya gak bisa hidup tanpa kalung itu. Jadi kayak mau tidur malam, masih pakai. Terus apalagi kalau lagi yang mengenak badan, mau flu, demem gitu, pakai, tempelin gitu ke dada, terus tidur. Dan ini juga gak kenal capek. Gak tau, gak tau itu apa yang bikin apakah sugesti atau apa, pokoknya gak bikin capek aja. Walaupun pengguna betul-betul merasakan hasilnya, namun dari segi medis, belum ada penelitian yang membuktikan manfaat dari perhiasan kesehatan ini. Hingga saat ini, belum ada penelitian yang membuktikan bahwa perhiasan kesehatan bermanfaat. Ada pun yang didapat yaitu efek placebo. Contohnya, seseorang merasa lebih percaya diri dan merasa sehat saat memakai perhiasan tersebut. Nah, kalau inliner emang penasaran dan punya uang lebih, gak ada salahnya kok mencoba. Karena sugesti juga memberikan peran pada kesehatan tubuh. Tapi ingat ya inliners, untuk hidup sehat ada baiknya jangan hanya bergantung dengan perhiasan ya. Lakukan juga hal-hal yang sudah terbukti secara ilmiah. Menjaga pola makan, olahraga, minum multivitamin, tidur yang cukup, dan pastinya manajemen stres. Belum ada penelitian yang mengatakan bahwa perhiasan kesehatan bisa memberikan dampak kesehatan secara nyata. Jadi itu sugesti ya? Sugesti aja. Tapi sekarang banyak anak-anak bahkan bayi yang diberi perhiasan untuk kesehatan. Nah, ini bahaya banget. Aku mengambil dari artikel dari Popama yang mengatakan bahwa satu, si bayi bisa tersedak. Kalau misalnya yang gelang ada manik-maniknya, itu bisa copot dan juga bisa tersedak. Kemudian tercekik. Bayi sering dikasih kalung begitu. Ada kejadian di mana bayi meninggal dikatakan tercekik pada saat tidur. Nah, kemudian yang paling bahaya yakni keracunan timbal. Ini kondisi serius yang menyebabkan tidak hanya iritasi, keterlambatan perkembangan, ketidakmampuan belajar, bahkan kejang, kelelahan, dan juga penurunan berat badan. Nah, CDC, ini kayak dijen pengendalian penyakit di Amerika Serikat sana, mengatakan bahwa beberapa anak dilaporkan menderita keracunan timbal. Dikarenakan menggunakan gelang-gelang kesehatan gitu loh, bud. Nah, kadar timbal dalam tubuh bayi di sana itu bahkan 8 kali jika dibandingkan dengan kadar timbal normal yang bisa ditolerir oleh tubuh. Nah, ini bahaya banget. Dan itu dikarenakan perhiasan itu ya? Betul, sehingga bayi seharusnya dibebaskan dari perhiasan, utamanya bayi yang sedang tubuh gigi ya. Oke, berarti harus lebih hati-hati lagi ya untuk memberikan perhiasan terhadap anak-anak.